Halo sahabat Tuna Netra semua, kembali lagi bersama saya Ari Hendarno. Hari ini kita akan membahas konsep tentang hubungan sudut keliling lingkaran dan sudut pusat lingkaran. Bagaimana kah itu? Ayo kita bahas. Di sini saya sudah membuat sebuah lingkaran di atas sebuah kertas. Hubungan yang akan kita cari adalah bagaimana kah hubungan antara sudut keliling lingkaran yang memiliki busur yang sama dengan sudut pusat lingkaran. Jadi contohnya seperti ini, kita buat sudut keliling lingkaran. Jadi kita buat saja sudut keliling lingkaran. Sudutnya bisa sembarang. Nah ini merupakan sudut keliling lingkaran. Lalu kita buat sudut pusatnya yang menghadap busur yang sama. Ini busur dari sudut lingkarannya. Kita tarik dari tengah-tengah titik pusat lingkaran. Setelah itu kita akan bisa mengukur ukuran sudut yang ada di keliling lingkaran ini dengan sudut yang ada di pusat lingkaran. Kita bisa menggunakan busur derajat. Jika kita lihat ukurannya adalah, kita bisa ukur ini dimulai dari 0 dan dikira-kira saja karena ini garisnya lumayan tebal. Ini bisa terlihat ukurannya sekitar 63 derajat. Jadi ukurannya 63 derajat. Dan yang di sini kita ukur juga setelah diukur. Ukurannya kira-kira 126 derajat. Ternyata ada hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Sebuah sudut keliling lingkaran yang memiliki busur yang sama dengan sebuah sudut pusat lingkaran. Besar sudutnya adalah setengah dari sudut lingkaran tersebut. Jadi kalau ini 126, ini 63 derajat. Nah itu yang akan kita ajarkan kepada siswa tunanetra. Bagaimana cara membuatnya? Menggunakan alat dan bahan yang harus kita persiapkan sebelumnya tentunya. Ayo kita coba. Di sini kita bisa menyiapkan karton yang sudah dipotong berbentuk lingkaran. Seperti lingkaran yang sebelumnya kita sudah bahas. Ukurannya bisa disesuaikan saja. Lalu kita membutuhkan benda untuk membuat talinya. Di sini saya sudah menyiapkan kertas yang bernama kertas kokoru. Kertas kokoru ini kertasnya timbul. Jadi dapat diraba. Siswa tunanetra bisa merabanya secara jelas dan terasa. Pemilihan warna sebaiknya digunakan warna-warna yang kontras. Kenapa seperti itu? Karena ini dapat memudahkan siswa atau sahabat kita dengan keterbatasan penglihatan low vision dapat lebih jelas melihatnya. Selain itu kita juga menyiapkan busur derajat yang sudah dilubangi untuk setiap sudut titik-titiknya. Dan ini bisa dibuat di rumah. Jadi kita bisa buat sendiri di rumah busurnya dan kita lubangi di setiap angka-angkanya. Begitupun dengan penggaris. Penggarisnya. Penggaris biasa yang ada di pasaran dan kita bisa lubangi atau berikan titik di setiap angka-angkanya agar bisa teraba. Sebenarnya kita bisa menggunakan bahan lain seperti tali untuk membuat garisnya. Dan itu opsional ya. Jadi bisa juga menggunakan tali dan pemilihan warna talinya sebaiknya yang kontras. Baik. Lalu bagaimana implementasinya? Jadi yang pertama kita sudah menyiapkan lingkarannya. Lalu kita akan membuat garisnya seperti ini. Garisnya dibuat dari kokoru yang sudah kita siapkan. Kita bisa potong dengan gunting. Sebaiknya garis yang dibuat tidak terlalu tebal. Karena nanti jika terlalu tebal, ukuran garisnya terlalu besar. Dan itu akan menyulitkan dalam pengukuran. Jadi kertas kokorunya mungkin bisa kita bagi dua. Sudah saya potong dan menjadi lebih tipis. Dan kita bisa potong sesuaikan dengan ukuran yang kita inginkan. Jadi pertama kita buat sudut pusat dulu. Boleh juga sebenarnya sudut keliling. Tapi saya buat sudut pusat dulu. Disesuaikan ukurannya. Oke. Setelah disesuaikan ukurannya kita bisa lem. Kita potong. Dan lakukan hal yang sama. Untuk kaki sudut lainnya. Kurang lebih seperti ini. Oke. Setelah itu kita buat juga untuk sudut keliling lingkarannya. Seperti ini. Yang menghadap busur yang sama. Menghadap busur yang sama. Kita potong dulu. Sebaiknya menggunakan warna lain. Agar teman-teman sahabat kita. Dengan keterbatasan low vision. Dapat melihatnya dengan jelas. Kita potong sesuai dengan ukurannya. Dan kita lakukan hal yang sama untuk kaki sudut keliling lainnya. Pastikan garisnya diusahakan selurus mungkin. Kita potong sesuai dengan ukurannya. Setelah kering. Kita bisa meminta siswa tunanetra. Untuk menyentuh semua bagiannya dulu. Sebagai orientasi. Jadi pertama. Kita bisa meminta siswa tunanetra. Untuk merabah area kelilingnya. Bentuk apakah ini? Ya benar. Lingkaran. Lalu. Kita juga. Akan. Mulai. Meminta siswa tunanetra. Merabah. Dari sudut pusat lingkaran. Dari kiri. Lalu. Ke pusatnya. Dan yang dari kanan. Ke pusatnya. Bertemu di titik pusat. Setelah mereka mengetahui. Oh ini sudut pusatnya. Dan juga kita bisa meminta siswa tunanetra. Untuk melakukan hal yang sama. Pada sudut keliling lingkaran. Dimulai dari. Ujung. Kiri. Kaki. Sudut keliling lingkaran. Hingga. Kesudutnya. Dan dari kaki yang lainnya. Hingga. Kesudutnya. Setelah itu. Kita. Bisa. Meminta mereka. Untuk. Mengukur. Sudut. Yang terbentuk. Dari. Dua buah. Sudut tadi. Sudut keliling lingkaran. Dan juga sudut. Pusat lingkaran. Dengan. Busur. Yang sama. Lalu. Mereka bisa kita minta mengukurnya. Kita bisa. Membantu. Bagaimana mengukurnya. Setelah diukur. Mereka akan mulai mengukur. Ukurannya. Setelah disesuaikan. 10. 20. 30. 40. Disini. Angkanya. Sekitar. 43. Disini. Mungkin akan terabahnya di 50. Tapi ini. Ada di tengah-tengah. Antara 40. 50. Bisa. Mungkin 43. Atau 45. Anggap saja 45. Kita tulis disini. 45. Dan kita bisa meminta siswanya menuliskan sudutnya di kertas. Misalnya. Menggunakan braille. Tapi disini. Saya akan menuliskan disini. 45 derajat. Lalu. Untuk sudut pusatnya. Disini dimulai dari 0. 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. Nah. Terabah di 90. Berarti sudutnya adalah 90 derajat. Setelah itu. Kita meminta siswa tunanetra. Untuk. Menghubungkan. Adakah kaitan antara sudut keliling lingkaran. Dan sudut pusat lingkaran. Yang menghadap busur yang sama. Ya. Mereka akan menemukan. Bahwa sudut keliling lingkaran. Dan sudut pusat lingkaran. Yang menghadap busur yang sama. Memiliki. Ukuran. Yang berkaitan. Yaitu. Sudut keliling lingkarannya. Setengah dari sudut pusat lingkaran. Ataupun sudut pusat lingkarannya. Dua kali. Sudut keliling lingkaran. Bagaimana. Mudah kan. Ayo kita coba. Terima kasih. 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 Terima kasih.